Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan ibu ini dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Nah bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak semua sehat selalu dan tetap semangat ya Nah minggu lalu anak-anak sudah ibu tugaskan Untuk membuat rangkuman mengenai sejarah lahirnya Pancasila Nah pada minggu kedua ini ibu akan sedikit mengulas kembali materi yang sudah anak-anak buat pada minggu lalu Yaitu mengenai lahirnya Pancasila Nah sebelum memulai pembelajaran kita bacakan bismillah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia Itu dibuktikan dengan membentuk BPUPKI Atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Nah adapun BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai Nah BPUPKI ini memiliki tugas yaitu melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia Merdeka Nah anggota dari BPUPKI ini adalah sebanyak 67 orang yang diketuai oleh Rajiman Wediodiningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso Nah BPUPKI ini melakukan dua kali sidang tertutup Yang mana pada sidang pertama itu dilakukan tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 Nah dilaksanakannya sidang pertama ini bertujuan untuk membahas membentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia Nah adapun bentuk negara Indonesia yang disepakati adalah negara kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan sebutan NKRI Nah dalam merumuskan dasar negara Indonesia BPUPKI ini mendengarkan beberapa pidato dari tokoh pergerakan nasional Indonesia Nah tokoh pergerakan tersebut diantaranya adalah Profesor Muhammad Yamin SH Insinyur Soekarno dan Profesor Dr. Supomo Nah setelah mendengar pidato dari beberapa tokoh pergerakan nasional BPUPKI ini mengalami masa reses persidangan atau masa jeda persidangan ya Nah sebelum dimulai masa reses dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang Nah tugas panitia 9 ini adalah mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia Nah selanjutnya pada 22 Juni 1945 melaksanakan sidang tidak resmi Yang membahas tentang rancangan pembukaan undang-undang dasar 1945 Nah sidang tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Yang kemudian dikenal sebagai piagam Jakarta Nah rancangan dasar negara tersebut diterima dan dimatangkan dalam sidang BPUPKI yang kedua Nah sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia setelah merdeka Nah BPUPKI ini selanjutnya dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh PPKI Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Nah pada sidang pertama PPKI ini mengesahkan rumusan dasar negara Yang kemudian disebut sebagai Pancasila Nah jadi pengesahan dilakukan sehari setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 18 Agustus 1945 Nah barusan adalah sekilas tentang sejarah lahirnya Pancasila Nah untuk kegiatan anak-anak di rumah coba anak-anak kerjakan soal yang sudah ibu buat ya Di sini ada 5 soal Anak-anak jawab jawabannya saja tulis di buku tulis Nah dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Selamat mengerjakan Tetap semangat Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh